Intro Penertiban pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan badan jalan di kawasan Jati Adabia Kecamatan Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat oleh Satpol PP berakhir ricuh. Salah seorang pedagang mengamuk karena menolak untuk ditertibkan petugas. Doni, salah seorang pedagang soto ini mengamuk hingga memecahkan kaca gerobaknya dengan tangan sendiri saat petugas Satpol PP hendak menyita gerobaknya ke atas mobil patroli. Ia bahkan menantang dan menghadang petugas yang hendak menyita gerobak dagangannya yang berada di pinggir jalan raya Jati Adabia ini. Walaupun sempat terhenti, namun penertiban PKL yang membandal ini tetap dilanjutkan. Sebelumnya para PKL yang berada di kawasan ini sudah diberikan surat peringatan larangan berjualan di atas badan jalan karena mengganggu arus kendaraan dan pejalan kaki di kawasan tersebut. Namun hal itu tidak diindahkan. Dalam penertiban ini sebanyak 12 lapak dan gerobak pedagan kaki lima dibongkar dan disita oleh petugas sebagai sanksi pelanggaran yang telah mereka lakukan. Tim gabungan Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok berhasil membongkar penyelundupan sabu seberat 1 ton dari Tiongkok. Penyelundupan dilakukan melalui jalur laut dengan bantuan perahu karet menuju perairan serang Banten. Barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 ton yang disita di serang Banten. Ini berada di gedung Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Penyelundupan barang terlarang ini sudah terendus polisi sejak 2 bulan lalu bekerjasama dengan kepolisian Taiwan. Peredaran barang haram ini merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba Taiwan ke Indonesia. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan menegaskan semua yang berkaitan dengan barang haram itu akan diselidiki. Termasuk pemilik ataupun pengelola Hotel Mandalika tempat diselundupkannya barang haram itu. Hotel Mandalika sendiri menurut M. Iryawan sudah 5 tahun tidak beroperasi. Karenanya pihak kepolisian akan mendalami apakah memang hotel tersebut sering dijadikan tempat berlabuh penyelundupan bandar narkoba atau baru kali ini saja. Jelas kita akan menganalisa kenapa 5 tahun tidak beroperasi yang kemudian pakai apa wadah lalu. Apakah ada yang terkaitan kepolisian sekalian. Jauh ini dari mana? Jauh dari Cina. Jauh dari Cina kemudian masuk ke Indonesia, melalui laut. Nah kita akan menganalami sempat baku tembak dengan 4 orang komplotan penyelundup 1 ton sabu-sabu asal Tiongkok di kawasan Anyer, Serang, Banten. Dalam olah tempat kejadian perkara setelah kontak tembak yang menewaskan seorang di antara kawanan penyelundup ditemukan sedikitnya 24 lubang bekas peluru pada mobil mereka dan kondisi mobil tampak penyok di bagian depan. Baku tembak terjadi di area pintu masuk Hotel Mandalika. Kini mobil penyelundup itu dibawa pihak kepolisian dari TKP penggerbekan di Hotel Mandalika. Kapolda Metro Jaya M. Iryawan menjelaskan anak buahnya terpaksa menembak karena para tersangka melawan saat hendak ditangkap. Seorang dari kawanan itu melarikan diri dan berhasil lolos dari sergapan aparat. Selain itu menurut Iryawan, anak buahnya menembak agar barang bukti narkoba dengan jumlah cukup besar itu tidak hilang. Ya lalu seperti apa kondisi terkini di lokasi penyelundupan sabu seberat 1 ton? Kita segera bergabung dengan Riki Iskandar langsung dari kawasan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Riki, bisa dijelaskan bagaimana masuknya sabu seberat 1 ton ke Indonesia? Baik David, suasana saat ini di Hotel Mandalika X Dermaga yang dijadikan tempat penyelundupan narkotika jenis sabu dari perairan Cina menuju ke Indonesia saat ini sudah nampak lengang atau sudah sepi. Tidak terlihat lagi adanya olah TKP dari para petugas dan juga dari para warga sekitar yang melihat olah TKP dari para petugas. Perlu kami informasikan David, memang saat ini semua jenis barang bukti sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut. Ada pun barang buktinya seperti narkotika jenis sabu dan juga kendaraan Vijang Innova, 2 kendaraan yang telah dibawa oleh pihak petugas kepolisian. Kemudian, David perlu kami sampaikan saat ini di depan Hotel Mandalika, tepatnya di depan saya melaporkan saat ini masih terlihat polis lain atau garis larangan untuk memasuki di Hotel Mandalika ini masih terpajang. Dan juga sudah terlihat adanya penambahan untuk pengamanan di Hotel Mandalika. Mengingat sebelumnya bahwa Hotel Mandalika ini adalah hotel yang sudah non-aktif berpuluh-puluh tahun sehingga suasana di Hotel Mandalika ini memang sangat sepi sekali. Sehingga memungkinkan sekali bahwa untuk melakukan penyelundupan lewat jalur laut di Hotel Mandalika ini sangat memungkinkan sekali. Dari pantauan kami memang David melihat di dalam suasana Hotel Mandalika tidak ada orang sehingga memang sangat gelap gulita sekali, tidak ada pencahayaan. Maka untuk tindakan kriminal memang bisa memungkinkan diterjadi di Hotel Mandalika ini. Namun dari pantauan kami pihak petugas juga telah berjaga di beberapa titik mengingat bahwa baru saja, belum lama terjadi, adanya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 1 ton yang datang dari perairan China menuju ke Indonesia. Kemudian David perlu kami informasikan memang penjagaan di Hotel Mandalika ini ada sistem shifting yang mana para penjaga yang menjaga di Hotel Mandalika ini berjaga dari pukul 11 malam hingga pagi hari, kemudian dari pagi hari berjaga hingga malam hari. Untuk penjaga yang berjaga pada malam kemarin ini belum terlihat dikarenakan memang masuknya shift malam sehingga pukul 11 malam nanti penjaga yang menyaksikan penangkapan penyelundupan narkotika jenis sabu ini baru bisa ditemukan pada malam nanti. David, demikian informasinya saat ini. Baik, terima kasih Ricky Iskandar untuk informasinya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan meninjau lokasi penyelundupan 1 ton narkotika jenis sabu dari Tiongkok ini. Pelaku penyelundupan terdiri dari 4 warga Taiwan dengan 2 orang berhasil ditangkap, kemudian 1 orang ditembak mati petugas dan 1 lainnya melarikan diri. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iryawan langsung menuju lokasi penyelundupan 1 ton narkoba yang berada di pinggir pantai Hotel Mandalika. Iryawan menyatakan narkoba tersebut diperkirakan akan didistribusikan ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Narkoba tersebut menurut Iryawan sudah dalam bentuk kemasan atau dibungkus dan rencananya dibawa dari hotel dengan menggunakan 2 kendaraan minibus. Iryawan menaksir sabu 1 ton yang dibungkus dalam 51 kotak besar itu nilainya mencapai 1,5 triliun rupiah. Kasus ini terungkap setelah tim gabungan mendapat informasi dari kepolisian Taiwan bahwa akan ada pengiriman sabu dari Tiongkok ke Indonesia. Sebelumnya tim gabungan Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polresta Depok menggagalkan penyelundupan sabu asal Tiongkok. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 1 ton sabu. Dalam penangkapan tersebut, pelaku Lin Minghui yang merupakan bos dari keempat pelaku tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Sementara dua pelaku lainnya, Chen Wei Chuan dan Liao Kuan Yu berhasil ditangkap polisi. Namun satu pelaku lainnya, Su Yu Ling melarikan diri. Tim gabungan melakukan penyelidikan selama dua bulan sejak Juni 2017 hingga melakukan penangkapan di tepi pantai dekat Hotel Mandalika Serang, Banten. Ini adalah kualitas yang sangat baik. Faktori itu sangat tinggi. Tidak tinggi. Tidak tinggi. Semua orang yang sangat tinggi. Bandar narkoba Lin Minghui yang tewas karena ditembak petugas kepolisian saat penangkapan narkoba jenis sabu seberat seribu kilogram atau satu ton di kawasan Angyar Serang, Banten, dibawa ke rumah sakit Polri, Klamat Jati, Jakarta Timur pada siang tadi. Jenasah warga negara Taiwan tersebut rencananya akan langsung diotopsi. Selain Lin Minghui, dua tersangka lainnya yaitu Chen Wei Chuan dan Liao Kuan Yu turut dibawa petugas ke ruang instalasi gawat darurat rumah sakit Polri untuk mendapatkan perawatan akibat luka tembak yang diderita. Petugas gagalkan penyelundupan narkoba ke LP Musa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!